Kabupaten Sidenreng Rampang Kabupaten Sidenreng Rampang Kabupaten Sidenreng Rampang Siden Rengrapa dan 211 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Kalimpang memiliki tiga dusun, yakni Dusun 1 Kalimpang, Dusun 2 Kalimpang, dan Dusun 3 Paraja. Secara topografi, wilayah Desa Kalimpang terdiri atas dataran tinggi. Sementara secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Baringing Kecamatan Mewa Kabupaten Enrekang di sebelah utara, Desa Betau Resi Kecamatan Pituriawa di sebelah timur, dan Desa Betau Kecamatan Pituriawa di sebelah selatan, serta Desa Tuncung Kecamatan Mewa Kabupaten Enrekang di sebelah barat. Sejarah singkat daripada Desa Kalimpang ini. Konon beritanya bahwa di tahun 1940, para Arung, ini dalam bahasa Bukis, kalau di Indonesia kan ya para bangsawan itu berkunjung ke Desa Malimpung menemui sanak saudaranya di sana. Di sana mereka berhuling dan mesyawarah bahwa untuk membicarakan mengenai Kalimpang ini yang sebelumnya belum ada nama. Nah, sekembalinya mereka dari sana, mereka berjalan karena kelalahan, akhirnya singkat di tempat, di satu tempat persingkahan yang kebetulan itu dia berada satu lembah. Ini lembah berundungan. Mereka bincang-bincang di sana dan melihat keadaan sekitarnya. Di sana ternyata menurut pemikiran mereka bersama, di situ ada kehidupan. Mereka menilai bahwa tempat ini cocok untuk cocok tanam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari situ mulai berpikir bahwa bagaimana Kalimpang ini diberikan nama. Nah, karena dia singkat di tempat apa namanya di satu lembah, maka dia sepakat untuk diberikan nama Kalimpang. Dalam arti kata, dalam KAI ini terdiri dari dua kata, Lepan dan Lembang. Lepan dan Lembang. Lepan ini dalam bahasa bibis artinya singkat. Kemudian, Lembang itu lembah. Nah, ini dalam bahasa mayro karena kita tahu bahwa di Kalimpang ini juga karena bermatasan dengan kejamatan di Keputu NBK, maka bahasa yang diberikan di sini, ya, sampai bahasa bibis dengan bahasa mayro itu sendiri. Nah, sehingga karena ini berada di wilayah sidram, maka itu lembang, ya. Kalimpang berarti lembah. Jadi, Kalimpang diberikanlah nama Kalimpang. Kalimpang dalam bahasa malwa, kemudian Kalimpang dalam bahasa bugis, bu sidram. Sejarah desa Kalimpang berawal dari Kalimpang, yang merupakan dusun yang terjauh dan terpencil dari desa Betau. Dengan kepala dusun atas nama Muhammad Faiz pada tahun 1940-an. Dengan Andi Bandera sebagai kepala desa Betau. Pada tahun 1985, diganti lagi kepala desa atas nama Andi Syahruddin Lili. Dengan kepala dusunnya atas nama Lawaji. Selama Lawaji menjadi kepala dusun, ia menjabat selama 20 tahun lebih. Pada tahun 2003, Kalimpang dijadikan desa persiapan pemekaran dari desa Betau. Desa persiapan Kalimpang ini terdiri dari tiga dusun, yaitu dusun 1, dusun 2, dan dusun 3 Parajat. Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahwa pejabat kepala desa persiapan berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kabupaten Kota, maka ditunjuklah khas mula SAG MADM PEMB sebagai pejabat kepala desa persiapan Kalimpang. Pada tahun 2020, desa persiapan Kalimpang ditetapkan sebagai desa definitif. Akan tetapi masih dijabat oleh pejabat kepala desa yaitu Dr. Randes Muhammad Bakri, yang pada saat itu juga menjabat sebagai camat Pitu Riawa. Sambil menunggu pemilihan kepala desa yang rencananya akan dilakukan serentak di Kabupaten Sedendera Rampang pada tahun 2021. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sedendera Rampang No. 3 Tahun 2020 tentang penetapan desa, maka desa persiapan Kalimpang secara definitif menjadi desa Kalimpang. Pada tanggal 23 Oktober 2021, diadakanlah pemilihan kepala desa pertama dalam sejarah desa Kalimpang, yang juga merupakan pilkades serentak dengan insinyur Suardi Rosi terpilih menjadi kepala desa pertama desa Kalimpang. Gotong Royong merupakan budaya masyarakat desa Kalimpang dengan tujuan menjaga kekopakan, keharmodisan, dan kekeluargaan. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragaman budayanya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang. Beberapa fasilitas yang dimiliki desa Kalimpang, seperti fasilitas publik, jalan penghubung antar desa, pekuburan umum desa, dan juga lapangan olahraga. Serta sarana kesehatan didukung dengan adanya puskesmas pembantu, dan juga pusyandu. ditunjang sarana pendidikan dengan satu taman kanak-kanak, yakni Taman Kanak-kanak UPTD 4 Pituliawa, dan satu sekolah dasar, yakni Sekolah Dasar Negeri 3 Betau. Sebagai wujud pembinaan masyarakat di desa Kalimpang, juga terdapat badan kontak Majelis Taklim Desa, serta kekompakan ibu-ibu PKK yang terus memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk pemberdayaan. Untuk fasilitas ibadah di desa ini, terdapat tiga masjid, yakni Masjid Muammar Gandhi Dusun 1, Masjid Taufik Dusun 2, dan Masjid Baitur Rahim Dusun 3. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, di desa ini juga terdapat pamsimas. Terdapat pula potensi wisata yang sementara terus dikembangkan, yakni aliran Sungai Salubarani. Desa Kalimpang juga dikenal sebagai sentra buah-buahan seperti dulian, rambutan, dan laksan. Selain itu komoditi yang juga dapat ditemui di desa ini, yakni lada, kakao, dan jeruk. Serta hasil bumi seperti rotan. Sumber perekonomian masyarakat desa Kalimpang berasal dari bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan industri rumah tangga, serta pengolahan gula aren. Desa Kalimpang dibawa ke pemimpinan Kepala Desa Kalimpang Insinyur Suardi Rosi, menjabat dalam periode 2020-2026, serta terus bersinergi dengan BPD Desa Kalimpang. Berbagai prestasi yang telah dicapai desa ini dari berbagai bidang, seperti keolahragaan, serta bidang keagamaan. Desa Kalimpang terus bersemangat dalam pembangunan desa, berinovasi, berkolaborasi untuk kemajuan desa, yang saat ini dalam kategori desa berkembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!